Masuknya bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Ketidakstabilan harga membuat omset pedagang mengalami penurunan hingga 25%. Sejumlah pedagang mengeluhkan dengan kenaikan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti minyak koreng, telur, daging, dan sejumlah sayuran dan buah. Kenaikan ini sejak masuknya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Akibat terjadinya kenaikan, sejumlah bahan pokok membuat omset penjualan pedagang di kota Palembang mengalami penurunan. Di pasar 10 Ulu ini misalnya, pedagang di sini mengaku mengalami penurunan penjualan hingga 25%. Pedagang berharap adanya operasi pasar untuk melihat tingkat penjualan yang saat ini semua naik. Bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi pedagang juga sangat dirugikan dengan kebutuhan bahan pokok yang naik ini. Menjelang bulan puasa Ramadan ini biasanya barang-barang ini kan meningkat hargo-hargonya sekitaran 5-10%. Nah, kalau barang ini ada lemak dicari, ini ada hargo barang-barang gantik, minyak, dan kita nyari caro. Di awal Ramadan, sidak di sejumlah pasar di kota Palembang, harga normal, dan pemerintah kota Kabupaten dan Sumatera Selatan. Selama bulan suci Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok tidak naik. Dari Palembang, Muhammad David, AIN News, melaporkan. Selamat menikmati.